Komandan Pasukan Dirgantara Kops Pengawal Revolusi Islam atau IRGC, Iran Brigadir General Amir Ali Haji Zadeh, menyatakan telah menunggu dan siap untuk invasi darat Israel. Bahkan Hamas juga dalam kondisi prima untuk menyambut serangan tersebut. Keduanya bahkan menantang serangan darat yang berlangsung dalam jangka panjang. Hal itu diungkapkan oleh Ali Haji Zadeh kepada Al-Mayadin pada Senin 13 November 2023. Mengenai situasi pertempuran di Gaza, ia mengatakan bahwa perlawanan Palestina telah mempersiapkan diri dengan baik. Ali Haji Zadeh juga menambahkan, baik Hamas maupun jihad Islam dalam kondisi baik di lapangan. Menanggapi ancaman Israel untuk menghilangkan Hamas. Pejabat senior militer tersebut memberikan reaksinya. Ia menegaskan bahwa Hamas mewakili sebuah ide, keyakinan, dan nama yang tidak dapat dihilangkan. Serangan demi senangan justru akan membuat militan Palestina itu tumbuh. Sebelumnya, komandan tertinggi Dirgantara IRGC itu mengatakan Amerika Serikat tidak berani mengancam Iran dengan serangan militer. Ali Haji Zadeh mengungkapkan bahwa Washington menginginkan korespondensi ke Iran tiga kali dalam satu malam. Kata-kata dalam semua korespondensi ini berisi permintaan dan permohonan untuk tidak meningkatkan ketegangan regional di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.